Intro Baik teman-teman semua, podcast Sampan kali ini berada di Universitas Baruwijaya Malang. Jadi kebetulan kita ada kegiatan dalam rangka sosialisasi Pancasila. Nah, kita akan menghadirkan dan kebetulan keretangan tamu yang sangat luar biasa, beliau anggota DPR RI dari Komisi 6, yang dulu kita kenal sebagai aktris, sekarang lebih banyak beliau berkirut dunia politik. Rike Diyah Pitaloka. Jadi sebetulnya ini kita memperkenalkan ke masyarakat apa yang selama ini dikampanyekan oleh Ibu Ketua dan Pengarah, yaitu Salam Pancasila. Oke, sehari-hari ini Mbak Rike ini sekarang, apa kesimpulannya Mbak? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih untuk kesempatannya, Bang Hotrun Siregar, Horas Mejuwa-Jua. Horas. Saya kesibukannya masih di DPR, juga di Badan Pengkajian MPR. Dan melakukan beberapa riset terkait bagaimana sebetulnya Pancasila itu, saya kira sudah harus mulai digeser diskursusnya. Ini bukan sekedar kita toleransi atau tidak toleransi, lalu terjadi disintegrasi dan dikotomi antara siapa kelompok nasionalis dan tidak kelompok nasionalis. Saya berharap itu selesai. Tidak diperdebatkan. Karena di dalam Pancasila, Demokrasi Pancasila menurut Bung Karno, tidak bicara soal mayoritas atau minoritas. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Yang ada adalah warga bangsa, yang ada adalah warga dunia. Sehingga yang menjadi diskursus pada saat perumusan konstitusi kita, dan juga pada saat perumusan waktu itu garis-garis besar daripada haluan negara, di dalam TAP MPRS nomor 1 tahun 1960, lalu kemudian ada tentang pembangunan nasionalnya, itu bukan lagi soal dikotomi, dan kemudian ada stempel stigma terhadap orang per orang warga masyarakat, karena persoalan yang seharusnya sudah tidak diperdebatkan lagi. Diskursusnya di dalam pembukaan undang-undang dasar, yang tidak boleh diamandemen, adalah bagaimana membebas menuju visi Indonesia dalam alinia kedua, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua adalah misi NKRI. Misi NKRI tidak boleh diubah juga, karena itu sudah konsensus nasional, harus bersama, visinya sama, misinya sama, bukan sekedar untuk lembaga negara, tapi untuk seluruh elemen bangsa. Misinya adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketetiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tetap keadilan sosial, adil dan makmur, bukan hanya makmur, kita bukan negara liberal. Kalau baru-baru ini lagi viral, tidak seseorang mengatakan, kita harus mengakui kita negara liberal, itu bukan amanat konstitusi. Berarti keluar dari amanat konstitusi. Bahwa ada upaya liberalisasi, iya, tetapi demokrasi Pancasila bukan untuk meliberalisasi khususnya sistem ekonomi yang tidak mendatangkan keadilan dan kemakmuran. Kita juga bukan hanya sekedar mengejar welfare state, negara kesejahteraan, tapi negara kesejahteraan yang berkeadilan. Keadilan di dalam kesejahteraan. Bisa sejahtera kalau ada keadilan. Diskursus itu saya kira menjadi PR panjang untuk kita semua, termasuk terutama BPIP. Saya percaya BPIP diisi oleh orang-orang yang sangat berpendidikan, para pakar yang luar biasa, yang mempunyai orientasi kebangsaan yang luar biasa. Sehingga persoalan ini juga seperti hari ini di Universitas Berawijaya, saya kira membuktikan bahwa Pancasila itu bukan untuk diseminarkan untuk setuju tidak setuju tentang Pancasila, enggak bisa. Itu sudah given dari para pendiri bangsa kita dan sudah ada di pembukaan dan sudah konsensus nasional. Kalau enggak setuju dengan Pancasila, silahkan keluar dari Indonesia. Tetapi persoalannya, negara yang Pancasila itu seperti apa sih? Ya itu tata masyarakat yang adil dan makmur. Kalau kata pendiri bangsa begitu, bukan kata saya, saya enggak berani. Saya bukan orang yang terlibat dalam BPUPK ya. Berarti sebenarnya ini saya sudah umurnya berapa kalau saya terlibat. Tapi intinya seperti itu lah mas, kita sedang berjuang, kembali lagi pada visi misi, bisa dibayangkan enggak? Mau pemilu 2024, calon presiden dan wakil presiden saja, pasangan calon ini entah ada berapa. Kemudian calon pasangan dalam pilkada provinsi, calon pasangan pada pilkada kabupaten dan kota. Mungkin ada beratus-ratus pasangan. Kira-kira kalau visi misinya berbeda, pasti terjadi disintegrasi. Dan pasti tidak ada integrasi. Negara kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud oleh para pendiri bangsa adalah yang terintegrasi dalam penyelenggaraan. Penyelenggaraan itu bukan administratif semata. Betul ada administrasi, tetapi yang terutama adalah kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan yang berbasis pada riset dan inovasi nasional untuk menghasilkan data yang aktual dan akurat sebagai data dasar basis pengambilan keputusan kebijakan pembangunan dari mulai perencanaan, penganggaran, monitoring, pemeriksaan, dan evaluasi. Mungkin terakhir ini Pak, ini kan waktunya mepet, mungkin untuk pesan-pesan kepada anak muda ini ke depan, kalau tadi Mbak Riki itu banyak bicara soal sejarah bagaimana Pancasila menjadi dasar kita kemudian. Nah ke depan ini tantangannya kan bukan hanya soal, tapi juga menyangkut budaya, teknologi. Ya semua Pak, di segala bidang kehidupan itu semua hal. Dan di situ ada anak muda. Jadi dengan BPIP masuk ke kampus, tapi tidak untuk berbicara bahwa it's not fair untuk dunia pendidikan juga. Ketika hanya berbicara, berapa orang yang radikal dengan definisi dan kemudian dengan survei yang saya tidak tahu apa kategorinya, variabelnya, metodenya. Nanti bisa berdebat panjang. Tapi kampus ini adalah sumber tenaga pembangunan. Di mana anak-anak muda yang akan meneruskan peradaban bangsa ini ke depan. Kalau kemudian kampus tidak dijadikan sebagai tempat bertumbuh kembangnya pengetahuan yang untuk menuju Indonesia adil dan makmur. Saya kira kita pasti ketinggalan. Dan saya tidak mau itu. Dan saya yakin kalau anak muda dilibatkan di dalam perspektif seperti ini, apalagi di era digital, anak muda tahu pentingnya data, kita tidak lagi bicara jargon soal kesejahteraan, jargon soal bagaimana demokratisasi di Indonesia. Anak muda sangat mengerti perlu data yang akurat dan aktual. Yang anak muda ketahui dan anak muda pasti mengerti soal penggunaan gadget dan sebagainya. Dan dimulai dengan kampus-kampus, saya kira ini adalah momentum penting, BPIP untuk terlibat dalam program-program seperti ini, sehingga bukan sesuatu yang utopis lagi programnya, tapi real persoalan implementasi Pancasila, terutama adalah melibatkan kampus, yang di dalamnya adalah tunas-tunas bangsa, untuk menjadi kader-kader pembangunan, yang berorientasi pada kepentingan nasional, untuk mencapai, mewujudkan visi Indonesia adil dan makmur, seperti amanat pembukaan undang-undang dasar. Saya harus pulang. Terima kasih, luar biasa. Mbak Ritia ini. Ya, makasih Mbak Ritia yang sudah menyuangkan waktu, waktu yang sangat singkat ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua anak bangsa. Demikian, salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih, luar biasa.